Oh iya, Miss, mau tanya tentang long service? Kenapa, Sen? Kalau hitungan long service itu gimana, Miss? Kalau udah 5 tahun atau 6 tahun atau gimana? Long service kan tidak wajib diberikan, Mbak, selagi majikan masih membutuhkan tamu. Kan tadinya kan selesai kontrak kedua, terus mau lanjut kontrak ketiga itu, kan tadinya saya mau pulang. Tapi terus karena COVID itu, jadi nggak boleh suruh pulang. Terus majikan kasih uang kompensasi lah, karena saya nggak pulang ya kan. Terus saya bilang sama majikan, kalau Sir masih mau saya kerja di sini, untuk kontrak ketiga, saya mau long service gitu. Terus dia bilang, oh iya, iya, nanti saya kasihkan, kayak gitu. Terus dia hitung-hitung tuh di HP-nya. Ini kan nanti dapatnya segini, kayak gitulah. Saya lupa berapa waktu itu. Pokoknya di atas 20-an, kayak gitulah dia bilangnya. Kalau long service sendiri ini 3 tahun, oh sorry, 6 tahun kurang lebih cuma 18 atau 19 ribu. Kalau 20 lebih itu termasuk tiket atau cuti tawaran kamu. Ya, jangan gagal paham ya. Terus? Nah, terus ya. Terus oke, deal gitu ya kan. Nah, terus untuk kontrak, terus karena selesai kontrak kedua, kan saya nggak pulang. Terus dia kasih kompensasi. Bilangnya kan pas diskusi itu, 8 ribuan lah kayak gitu. Oke. Nah, terus 3 bulan, 3 bulan berselang, dia kasih tuh uangnya, tapi cuma 6 ribu. Nah, terus saya komplain. Bapak kan kemarin bilangnya waktu diskusi kan dikasihnya 8 ribu, kok cuma 6 ribu gitu. Takutnya kan gimana? Terus kata dia, oh apa iya kayak gitu. Jadi kayak saya itu takut kalau mengada-ngada gitu loh mis. Nah, terus dia bayarlah itu. Nah, pas udah 1 tahun berselang nih, 5 tahun kayak gitu, terus dia nanya, Cece beneran mau pulang kayak gitu. Kan tadinya, yaudahlah Cece, tolonglah stay di sini, lanjut kontrak sekali lagi. Nanti boleh kok pulang kayak gitu. Kan otomatis bukan saya yang minta, tapi dia yang minta kan, yang bisa. Nah, terus 1 tahun udah, terus majikan tuh tanya, Cece beneran mau pulang? Iya, beneran mau pulang kayak gitu. Terus soalnya ibu saya kan sakit, terus udah ada yang jaga saya kan. Nah, terus di bulan Oktober itu, di bulan Oktober itu, dia tanya sama saya, Cece kalau, Cece kamu mau pulang kapan? Kayak gitu. Setahu saya kan mis, kalau mau pulang kan harus 2 minggu sebelumnya, harus udah pulang toh. Iya, berarti kan kalau bukan selesai kontraknya tuh di Maret tanggal 22. Berarti kan 2 minggu sebelumnya kan tanggal 6 Maret ya kan? Terus berarti, aku bilang sama majikan, biasanya sih 2 minggu sebelumnya harus udah pulang pak, kayak gitu. Tapi tanggal berapa? Tanggal 6, kayak gitu. Terus oke, dia nyari-nyari lah Cece baru, Cece-nya dari Filipin. Terus akhir Oktober dia ngomong lagi, Cece kalau pulangnya dimajuin gimana? Bisa enggak? Maksudnya dimajuin di bulan Februari, kata dia. Ya dia yang minta. Kenapa? Kata saya. Soalnya Cece yang baru ini, datangnya lebih awal. Aku mau nyari Cece baru, soalnya bulan Oktober ini, aku sibuk kerja, enggak bisa interview, kayak gitu. Yaudah, enggak apa-apa. Terus kapan berarti kalau di Februari saya pulangnya? Oh, setelah Lebaran Cina, kata dia gini. Terus dia bilang, tapi tenang aja, nanti untuk gaji di bulan depannya, tak bayar semua, kayak gitu. Nah, terus... Kok mati, Mbak? Halo? Halo? Kok mati, Mbak? Oke. Halo? 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 Kok mati? Ya, halo? Terus? setelah Lebaran Cina kan, saya tanya. Itu sebelum Cece baru datang. Sing Sang, aku mau tanya, long service-nya gimana? Kemarin, waktu itu kan udah diskusi, kayak gitu. Terus kata dia, hah? Long service kan kamu yang keluar? Kayak gitu. Loh, kan waktu itu kan diskusi sama Sing Sang. kalau saya minta long service dan Sing Sang itu mengiakkan, kayak gitu kan. Terus dia, oh nanti aku diskusi dulu sama agency. Soalnya agency-ku tuh ganti loh, mis. Satu kontrak itu masih pakai agency dari Indonesia, setelah kontrak kedua sama ketiga itu, dia ganti agency. Terus? Nah, terus, habis itu, terus saya tanya lagi, saya juga mau nanya uang tiket. Uang, uang, uang tiket? Kayak gitu. Dia rada bingung loh, mis. Terus, oh iya nanti saya juga tanyakan ke, saya juga tanyakan ke agency. Kayak gitu kan. Nah, Cece baru itu datang di hari Jumat lah. Sebelum hari Jumat itu, di hari Jumat kemarin, tanggal 22 kalau nggak salah. Nah, terus dia itu tanya sama saya, ini ada surat dari agency, isinya tentang rekord kamu. Terus, karena kamu yang nggak mau kerja lagi sama saya, jadi saya tulis di sini, kamu notice ya dua bulan sebelumnya lah. Kayak gitu, mis. Lah kok bisa? Kayak gitu. Lah iya, kan kamu yang nggak mau kerja sama saya. Kayak gitu. Terus, dia tulislah di situ, terus dia kirimkan ke agency. Nah, kemarin malam, dia bilang sama saya, oh iya Cece, tentang long service itu, kamu nggak dapat. Terus, aku bilang, loh kok bisa? Kan diskusinya sama-sama, mau dikasihkan. Iya, karena agency-nya, kamu udah continue, jadi udah dapat. Kayak gitu. Terus, lah terus gimana? Kan sama, sama Bapak kan udah, udah, udah ngobrol diskusinya, mau, mau dikasih. ini kan bukan tentang sama agency, tapi antara saya sama Bapak, kayak gitu. Kenapa semuanya harus danyakan ke agency, kan, long service kan, bukan sama agency. Agency ya cuma ngitung-ngitung aja, kan kayak gitu, Pak. saya bilang kayak gitu, terus, tapi agency bilang, kamu udah dapat. Gitu. Kayak gitu, terus, terus, dia bilang, nantilah, saya kasih, saya kasih kertasnya dari agency, biar kamu lihat sendiri, kayak gitu Miss. Jadi, terus, aku nanya kayak gini, sama Miss Yuni, terus gimana itu? Dia bilangnya sih, saya kasih, kasih kompensasi, tapi, bukan, bukan long service ya, entah berapa nanti, kayak gitu bilangnya. Iya, apa yang dilakukan majikanmu, itu tidak salah sayang. Karena memang, long service itu tidak wajib. Jadi, kamu kalah. Makanya aku bilang, kalau memang majikan itu, mengasih long service, yaudah dikasih di depan. Dan sekarang, oh, dikasih waktu, dikasih waktu diskusi gitu, dari awal. Iya, waktu awal, karena apa yang terjadi di belakang, itu kita nggak tahu sayang. Kenapa? Karena long service memang tidak wajib, kamu nggak bisa nuntut. Bener nggak? Jadi, kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Ya itu masih untung, majikanmu mau ngasih kompensasi itu. Kamu masih untung, dibandingkan teman-temanmu yang lain, nggak bisa itu. Apakah kamu sudah keluar dari majikan, atau belum? Belum. Besok hari Sabtu. lebih hati-hati lagi, karena posisimu masih di situ, berapa banyak orang yang seharusnya mendapatkan long service, gara-gara long service, dia masuk penjara. Paham nggak? Itu kenapa? Ya, divitna majikan, barangnya hilang lah, bajunya hilang, akhirnya dipenjara. Jadi? Tapi, majikan saya, polisi. Terus, polisi kenapa? Masa ya sampai di itu. Aku jadi takut. Bukan, kalau polisi kenapa? Dia kan juga manusia. Dia kan bisa. Maksudnya kan harusnya, dia kan lebih tahu kayak gitu loh, Lebih tahu tentang hal apa? Apakah jaminan polisi itu, semuanya baik? Polisi kan pekerjaannya, Mbak. Tapi orangnya kan sama, manusia juga. Manusia boleh kilat dong. Menurutku, yaudah, kamu pulang dengan baik-baik saja. Suatu saat, jika kamu ingin kembali, itu akan menjadi rekod baik berdirimu. Jangan sampai ada rekod kurang baik. Itu aja sih, saran saya. Berarti ini, berarti ini kalau pulang, cuma dapat tiket, tiket pulang aja. Kan saya tidak tahu, apakah kamu kemarin, sudah dibayar, atau seperti apa, dan bagaimana. Jadi, kalau dia belum ngasih, kita tidak boleh komplain, Mbak. Kan intinya, Maksudnya kan, berarti cuma dibelikan tiket saja, Sama gajimu, dan juga cuti tahunanmu, sayang. Oh, gaji sama cuti tahunan, cuti tahunnya itu berarti berapa, mis? Saya tidak tahu, kamu kerja di situ, yang belum dibayar berapa, sayang. Oh. Kan saya tidak tahu nih, kamu di situ berapa lama, dan cuti yang belum dibayar berapa banyak. Di sini 6 tahun, tapi setiap selesai kontrak 1, sama kontrak 2 sih, langsung dibayar. Pertanyaan saya, kamu finish contract 6 tahun? Mereka. Sekarang finish contract? Finish contract. Mereka. Tapi kenapa kamu bilang, finish contractnya masih akhir tahun? Tidak, akhir tahun. Finish contractnya, sekarang finish contract, harusnya kan di bulan Maret pulangnya, tapi sama majikannya itu, suruh dimajuin di bulan Februari kemarin. Tapi karena tiketnya dibilang mahal, di hari Minggu, jadi dibuatnya di hari Sabtu, depan tanggal 2 Maret. Berarti ya tanggal 21, harusnya cuti tahunanmu 21, kalau memang benar 6 tahun ya? Soalnya saya kan tidak tahu siapa kamu. Kalau memang benar 6 tahun, cuti tahunanmu 21 hari? Oh, 21 hari. Walaupun, bos yang minta suruh dimajuin, kayak gitu tetap 21 hari itu. Katanya kamu Maret baru pulang, sayang. Kan Maret sudah terpisahin. Iya, Maret. Tanggal 22 Maret. Makanya, pisahmu habis tanggal? 22. Nggak iya, berarti kan dia 21, apakah dimajuin 1 bulan di awal? Enggak, toh. Iya. Berarti, berarti saya nggak salah dong ngomongnya, 21 hari, kalau kamu benar-benar cukup 6 tahun. Nggak. Ada pertanyaan lagi, sayang? Oh, enggak, cemis. Makasih. Jadi, long service-nya nggak wajib ya. Ocok pertentang-pertentang sama majikan, itu salah langkah, malah tadi, masalah baru buat kamu. Maksud saya? Iya. Jangan sampai terjadi ya. Iya. Oke, terima kasih, sayang. Iya, makasih. Makasih, misi. Oke, jadi buat teman-teman, lebih berhati-hati lagi, apalagi, finish contract, saya tidak menginginkan terjadi sesuatu pada kalian, jadi saya mengharapkan kalian untuk berhati-hati lagi di dalam setiap tindakan ya, kalau tidak kita sendiri yang akan menjadi bingung, saya sendiri juga bingung, kalau sampai ada kabar-kabar bahwa ada yang dipenjara atau ada yang dituduh mencuri, gara-gara sesuatu yang menurut saya tidak perlu. Jadi, saya tidak menginginkan itu ya, teman-teman ya. Saya mengharapkan kalian bisa finish contract dengan baik, dan sukses pulang Indonesia juga dengan baik. Terima kasih. Itu saja dari saya. Sekali lagi, bekerja dengan baik, datang dengan baik, pulang dengan baik-baik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahaya dan terima kasih.